Halo Sobat RMP TV, saat ini saya bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah Terpilih 2021-2024, Bapak Rusih Mastura yang di RMP kita akrab sapa dengan Kak Cudi. Halo Kak Cudi, apa kabar hari ini? Kabar baik, sehat. Terima kasih untuk kesempatannya bisa ada di salah satu konten RMP TV. Dan selamat untuk Kak Cudi, sudah mendapatkan amanah menjadi Gubernur Sulawesi Tengah bersama dengan Bapak Mamun Amir. Dan bagaimana perasaannya sekarang? Saya gembira, terharu, dan bangga. Bangga dengan ini. Terharu dan ini menjadi persoalan tanggung jawab mungkin berlaku. Nah, bicara tentang relawan merah putih Sulawesi Tengah, RMP ada dari awal perjuangan pada saat Kak Cudi berjuang untuk pemilihan Gubernur dan saat memenangkan pemilihan Gubernur juga kita bersama-sama ada di dalam itu. Ada yang ingin Om Cudi mau katakan untuk RMP Sulawesi Tengah? Pertama, saya ucapkan terima kasih. RMP berada di dalam dan berjuang aktif memenangkan saya dan ada di mana-mana waktu saya berada. Jadi RMP saya ucapkan terima kasih dan saya mengharapkan kemudian RMP tidak hanya habis di dalam. Tapi bagaimana RMP saya lihat sudah membangun yayasan untuk rakyat, untuk pemberdayaan rakyat, kemudian RMP membangun kooperasi. Insya Allah kooperasi kita nanti kalau saya menjadi Gubernur bisa kerjasama karena saya punya program bagaimana udang kita kembangkan, bagaimana porang kita kembangkan, bagaimana mesengkingan. Nah, tapi melalui kooperasi inilah bisa membantu menyebarkan semua apa yang saya ingin. Kita harus membangun perusahaan dari udang, dari porang, dari durian-durian musengking menjadi perusahaan yang raksasa. Kenapa sih Abu Rizal bisa, Salim Geru bisa. Kita bisa, Kak Citi. Kenapa kita yang di-back oleh pemerintah, dengan kekayaan alim yang besar, tidak bisa menjadi satu konglomerasi yang besar, yang bisa membantu pendapatan daerah, sehingga fiskal daerah ini menjadi besar, kita bisa membangun daerah yang lebih maju ke depan. Itu saja. Kenapa? Persoalan surah setengah adalah persoalan fiskal yang rendah. Fiskal yang rendah. Bayangkan pendapatan dari pajak saja, punya adik kita murni hanya 1 triliun. Satu triliun dibayangkan dengan, dibandingkan dengan sumber-sumber kita ini. Kita ini yang paling komplit di Indonesia yang punya tambang. Kita punya tambang gas, kita punya tambang minyak, kita punya tambang nikel, kita punya, kita punya namanya biji besi, kita punya emas, kita punya melendom, kita punya namanya logam tanah jarang yang baru sekarang menjadi populer di Indonesia. Yang ada di Lapindo, ada di Sumatera, sudah tapi Sulawesi, sudah juga punya di Banggai sana. Jadi bayangkan saya kekayaan alam yang kita punya, tapi kita miskin di tengah-tengah kekayaan. Itu masakan kita masih 400 ribu orang miskin, masih banyak bencana alam kita bilang belum bisa tertandung pulang. Oleh sebab itu, bagi saya ingin mencontoh Cina, Cina itu perusahaan besar-besar ada di luar negeri. Nah, keuntungan dari perusahaan itu masuk ke negerinya untuk membiayai negerinya. Jadi kita nanti perusahaan daerah ini banyak nanti kita bikin, PT Udang, PT Lombor Tau, PT apa saja. Nah, itu nanti semakin kita menjadi besar akan memberikan sumbangsi kepada fiskal daerah ke depan. Dan membuka lapangan kerja yang luas kepada masyarakat. Ya, hilas itu kalau makin banyak investasi kita dapatkan, makin banyak lapangan kerja. Contohnya saja, IMIM nanti itu kurang lebih 100 ribu lebih dia punya lapangan kerja akan terbuka. Buasih banyak lagi, dragon, pokoknya masih banyak. Jadi kita orang seorang 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 tidak perlu takut, kita harus optimis. Cuma kita ke depan harus aktif, harus mau kerja, harus mau menjadi sumber daya yang hebat. Kesempatan itu ke depan kita terbuka dari daerah lain. Cuma persoalannya mau nggak? Saya punya ideologi, selalu saya canangkan di mana-mana. Saya akan membangun negeri menjadi kapitalisme yang mawas diri, sosialisme yang mengembangkan diri. Maksud saya, yang selalu saya tanamkan kepada orang kaya, disana ada haknya orang miskin pada kegayaan. Dan orang miskin, bangunlah kerja-kerja, rebutlah kesempatan-kesempatan. Jangan cuma berpasrahan dengan keadaan. Jadi, gapailah peradaban manusia yang baik. Mau bekerja kerja, insya Allah, sudah setengah ke depan. Menjadi negeri yang menyumbangkan peradaban, peradaban, apa itu, sembangsi peradaban Melayu ke peradaban dunia ke depan. Itu yang menjadi saya punya mimpi, walaupun saya orang daerah, tapi saya punya mimpi secara nasional negeri ini ke depan. Berikutnya ini, Kak Cudi. Pada saat Anda mendapatkan amanah menjadi gubernur Sulawesi Tengah, berarti seorang Rusti Masura bukan jadi gubernur anggota RMP saja, atau relawan-relawan saja, tapi milik semua masyarakat Sulawesi Tengah. Banyak yang penasaran sekarang, setelah Anda dilantik menjadi gubernur, apa langkah awal yang akan dilakukan untuk langsung memberikan satu perbedaan, bahwa Sulawesi Tengah bisa maju, bisa sejahtera? Di program kita sudah jelas. Kita tidak mikirkan ini, kita mikirkan ini, kita mikirkan pertama yang saya lakukan, bagaimana menyelesaikan bencana. Masih ada apa sih, dan saya tanya problem-problemnya di mana, kemudian sambil kebijakan. Kemudian bagaimana saya menurunkan angka kemiskinan itu, tapi ini semuanya harus saya tingkatkan. Dulu fiskal daerah, karena pemerintah sekarang ini tidak mampu membiayai pembangunan yang kita inginkan. Fiskalnya kita, bayangkan pendapatan daerah cuma 1 triliun, belanja kita mungkin besar sekali, untung kita dibantu oleh DBH, namanya dana bagi hasil. Nah, kita ke depan, bagaimana nanti pendapatan daerah kita naik, fiskal kita naik, sehingga kita bisa biayai semua pembangunan yang kita inginkan. Itu saja. Oke, dan yang paling terakhir, memberikan pesan kepada Sobat RMP TV, yang ingin disampaikan oleh Gubernur kita, Rusti Mastura. Nanti RMP TV menjadi corong nanti, daripada RMP, sehingga RMP itu lebih dikenal oleh masyarakat, apa tujuan RMP, kooperasinya kerjanya apa, dia punya pemberdayanya apa, yayasannya apa, ini akhirnya kira-kira, sehingga RMP itu, RMP itu dicintai oleh rakyat. Kalau orang RMP dicalonkan menjadi anggota reperior, rakyat itu seorang RMP. Jadi berbuat saja, insya Allah RMP menjadi besar, menjadi populer, itu semua gampang. Terima kasih Kak Cudi, untuk waktunya, doa kami menyertai tugas dan tanggung jawab, dari seorang Rusti Mastura. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.